Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat MC Dimanapun kalian berada Saya doakan semoga kita semua Selalu dalam keadaan sehat Jadi di video kali ini Saya akan Mempresentasikan Atau apa ya Menjelaskan Bagaimana cara Kita mengatur atau Mengatasi memori Internal atau penyimpanan Ponsel itu yang Gampang penuh atau Memaksimalkan Mengoptimalkan kinerja ponsel Kita seperti itu ya Dan di video saya sebelumnya itu Sebenarnya sudah saya jelaskan ya Bagaimana cara Mengatur Internal dan Penyimpanan Ponsel itu sendiri ya Dan disitu banyak sekali Komen dari teman-teman Kendala-kendala Yang saya pelajari Dan di video ini Kita akan bahas Lebih detail lagi Mengenai penanganannya ya Dan sebenarnya Untuk penyimpanan Hampir habis ini Penyebabnya adalah Yang sering kita Yang sering kita lalai Atau sering kita Tidak berdulikan ya Itu seperti Adanya penumpukan Aplikasi Yang tidak penting ya Atau ada aplikasi Beberapa aplikasi yang Sebenarnya tidak kita pakai Namun tetap aktif Itu yang pertama Penyebabnya Kemudian yang kedua Yaitu penumpukan File atau data ya File itu Sebenarnya bisa Bersifat aplikasi Foto Video Ataupun Sampah ya Seperti dokumen Dan lain-lain itu Yang Sebenarnya Kita juga Tidak Butuhkan ya Tidak kita Pentingkan Namun Itu Tidak kita Hapus Nah seperti itu ya Dan kemudian juga ada File-file data penting Yang tidak kita Management Atau Tidak kita Atur Penempatannya Intinya Sahabat MC Perlu ketahui Bahwa ponsel itu Ibarat Sebuah pabrik ya Jadi Pabrik itu Punya gudang Penyimpanan barang Dan juga Ruang Pemrosesan Atau Tempat alat Produksi Seperti itu mungkin ya Jadi ponsel itu Juga demikian Butuh Management gudang Butuh Management gudang Yang baik Yaitu Kita sebut dengan Room Serta Ruang Pemrosesan ya Ruang Gerak Aplikasi itu Sendiri ya Itu juga Harus kita Perhatikan Supaya Tidak Desak-desakan Banyak aplikasi Yang berjalan Tapi sebenarnya Kita tidak tahu Dan kita Tidak membutuhkannya Jadi Pembahasan kali ini Kita akan Fokus Kedua Poin penting ya Yang pertama Management file Dan yang kedua Management Aplikasi Dan seperti apa Langkah-langkahnya Simak video ini Sampai Selesai Oke guys Langsung di langkah Yang pertama Yaitu Di poin Management file ya Jadi Di Management file ini Atau Pengaturan Tentang file-file Ponsel kita Itu Yang pertama-tama Kita akan Melakukan Pemindahan File Ke SD card ya Jadi Kita perlu Memilah Atau Memindahkan Beberapa file Yang Yang Tentunya Bersifat Penting Kita Pindah Ke Kartu SD Dan Di Pemberitahuan Memori Internal Hampir Habis Kita Langsung Masukkan Saja Kartu SD Card Seperti Di Video Ini Nah Disitu Nanti Akan Muncul Notifikasi Pindahkan Ke Kartu SD Seperti Ini Jadi Kita Langsung Saja Tekan Opsi Pindahkan Ke Kartu SD Kita Klik Nah Disini Kita Akan Diarahkan Ke Menu Seperti Ini Transfer Satu Ketukan Jadi Kita Bisa Memilih Disini Apa Saja File Yang Akan Kita Pindahkan Yang Bersifat Penting Jadi Di Video Di Foto Audio Dan Dokumen Ini Kita Perlu Pilih Beberapa File Yang Perlu Kita Backup Yang Perlu Kita Anggap Penting Jadi Kita Pindahkan Saja Berupa Foto Video Dokumen Ataupun Audio Disini Gampang Sekali Kita Lakukan Untuk Proses Pemindahan Intinya Semua Data Yang Sifatnya Penting Silahkan Pindahkan Ke Kartu SD Kemudian Di Langkah Berikutnya Kita Perlu Melakukan Pembersihan File Atau Menghapus File Secara Rutin Jadi Semisal Filenya Berupa Aplikasi Atau Foto Dan Video Itu Perlu Kita Hapus Secara Rutin Disini Contohnya Saya Masuk Di Pengaturan Penyimpanan Dan Di Aplikasi Ini Ada Bekas Aplikasi Yang Sudah Tidak Diperlukan Dan Ini Segera Dihapus Ini Sebagai Contoh Menghapus File File Yang Tidak Kita Perlukan Melalui Pengaturan Penyimpanan Atau Via File Manager Itu Juga Sama Jadi File Seperti Ini Perlu Kita Hapus Seperti File Sampah Atau File File Yang Tersembunyi Yang Harus Kita Cari Melalui File Manager Oke Untuk Poin Yang Kedua Yaitu Mengenai Poin Management Aplikasi Jadi Di Management Aplikasi Ini Kita Akan Melakukan Langkah Langkah Yaitu Mengenai Beberapa Poin Penting Tentang Aplikasi Dan Yang Pertama Kita Akan Lakukan Yaitu Menghapus Aplikasi Atau Uninstall Atau Nonaktifkan Jadi Disini Kita Perlu Masuk Ke Pengaturan Kemudian Kita Cari Management Aplikasi Nah Disini Terlihat Ada Daftar Aplikasi Kemudian Kita Bisa Pilih Beberapa Aplikasi Untuk Kita Uninstall Tentunya Yang Tidak Kita Prioritas Yang Tidak Kita Butuhkan Kita Bisa Pilih Sendiri Dan Sebagai Contoh Disini Saya Coba Akan Menonaktifkan WPS Ini Misal WPS Ini Tidak Dibutuhkan Kita Tinggal Menekan Tombol Bongkar Ini Ya Bongkar Saja Kemudian Kita Oke Nah Seperti Itu Maka Secara Otomatis Aplikasi WPS Tadi WPS Office Sudah Dian Install Dan Ini Super Clean Juga Misal Kita Tidak Membutuhkan Aplikasi Ini Jadi Kita Bongkar Saja Kita Uninstall Dan Juga Dicentang Untuk File File Tidak Usah Dipertahankan Dan Bisa Kalian Lakukan Di Aplikasi Lain Yang Tidak Kalian Prioritaskan Jadi Silahkan Dibongkar Atau Di Uninstall Dan Di Manajemen Aplikasi Berikutnya Kita Perlu Menghapus Data Ataupun Case Aplikasi Jadi Kita Tinggal Perlu Masuk Ke Data Aplikasi Ini Kita Perlu Memilih Aplikasi Apa Saja Yang Perlu Kita Hapus Datanya Hati Hati Di Aplikasi Pribadi Seperti Whatsapp Instagram Dan Apa Lain Yang Bersifat Aplikasi Pribadi Karena Menghapus Data Tersebut Akan Menghilangkan Akun Serta Data 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 Yang Ada Di Dalam Jadi Kita Perlu Hati Hati Di Sini Untuk Mencentang Atau Memilih Data Aplikasi Mana Saja Yang Perlu Kita Bersihkan Dan Setelah Kita Mencentang Beberapa Aplikasi Yang Kita Hapus Data Langsung Tekan Tombol Hapus Seperti Ini Jadi Ini Akan Mengurangi Banyak Data Atau Penyimpanan Yang Ada Di Ponsel Oppo F7 Ini Jadi Hangat Hati-hati Sekali Untuk Pembersihan Data Kemudian Di Langkah Berikutnya Kita Perlu Masuk Ke Playstore Seperti Ini Di Playstore Kita Langsung Masuk Di Icon Akun Di Lambang Akun Itu Lalu Kita Pergi Ke Setelan Di Google Playstore Kita Pergi Ke Setelan Sebelah Sini Lalu Kita Klik Kemudian Masuk Di Referensi Jaringan Nah Seperti Ini Kemudian Kita Pilih Menu Update Otomatis Ini Kita Klik Update Otomatis Kemudian Aktifkan Atau Kita Pilih Yang Menu Jangan Update Otomatis Aplikasi Jadi Tujuannya Biar Tidak Update Secara Otomatis Oke Sahabat Sekian Dulu Untuk Tutorial Mengatasi Penyimpanan Penuh Pada Ponsel Oppo F7 Kali Ini Semoga Bermanfaat Dan Jangan Lupa Untuk Selalu Nonton Video Terbaru Dari MC Channel Terima Kasih Sudah Menonton Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh